Untuk mengantisipasi aksi bullying atau perundungan di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren, Polisian Republik Indonesia atau PORI menggelar sosialisasi pemahaman dampak akibat serta pencegahan dari aksi perundungan. Sosialisasi digelar di salah satu pondok pesantren di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Diharapkan materi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokkes PORI ini dapat diterapkan dan dipahami baik kepada sesama guru maupun para siswa dan siswi sehingga aksi perundungan tidak kembali terjadi. Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokkes PORI yaitu Kombes Paul Erwin Zainul Hakim memastikan bahwa program ofisial hospital ini adalah program kerjasama PORI dengan sekolah di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mencegah aksi perundungan di lingkungan sekolah. Jadi adalah tentunya untuk peningkatan kemampuan pemakai bullying secara lebih komprehensif. Selama ini bullying-bullying ditangani dengan pos-pos pengaduan dan lain sebagainya. Kita berharap justru kalau dimulai dari dalam, dari para pengajarnya sendiri, dari siswanya, dari keluarganya, dengan metode official hospital perlibatan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokkes PORI penanganan ini jauh lebih komprehensif. Demikian Hedanus kali ini. Hedanus berikutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Hedanus berikutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Terima kasih.